Intro Good morning everybody Pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan Yang saya ambil dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yaakub Yang membentuk engkau hai Israel Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Pasal Inggrisnya saudaraku dengan tegas berkata Don't be afraid for I will protect you I call you by name you are mine Saudara Tuhan mau mengingatkan kita pagi hari ini lewat ayat yang sederhana ini Bahwa saudaraku Tuhan berjanji dia akan menjadi perlindungan dan pembela kita Perlindungan Tuhan dan pembelaan Tuhan itu berlaku buat saya dan saudara Apapun yang sedang Tuhan izinkan Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini Ada orang saudaraku sedang mengalami musim-musim badai Musim-musim winter kedinginan menggigil Musim-musim gugur saudara Tetapi dalam apapun musim dalam kehidupan kita Tuhan berjanji dia akan menjadi perlindungan Dia akan menjadi penolong Dia akan menjadi selaku Allah yang akan membebaskan saya dan saudara Do not be afraid for I will protect you I call you by name you are mine Saudara hal yang kedua adalah saudaraku dia mau menghibur Dia mau menguatkan dia mau membangkitkan kita kembali Akan sebuah pengharapan Dimana pengharapan kita saudaraku ada kepada janji Tuhan Dan penyertaan Tuhan Dia mau menghibur kita Dia mau meyakinkan kita Dia mau menguatkan kita Kalau pengharapan kita saudaraku jangan menjadi takut dan menjadi bingung dan menjadi khawatir Sebab Tuhan berkata Tuhan sudah mengenal kita dan memiliki kita Ini membawa kita kepada perlindungan yang berikutnya Saya merenungkan bahwa Tuhan sudah menciptakan saya He has met me He has met you And he has saved me He has saved you And juga dikatakan He has called you And he has called me by name Ini luar biasa Tuhan menciptakan Tuhan membentuk Tuhan menyertai Bahkan Tuhan memanggil saya dan saudara dengan nama kita Tuhan mengenal nama saya Tuhan mengenal nama saudara Dan ini sebabnya saudaraku membawa kita menyadari Bahwa Tuhan saudaraku bukan Tuhan yang jauh Tapi Tuhan yang dekat Bahkan Tuhan yang menuntun kita Tuhan yang menghibur kita Tuhan yang memanggil kita dengan nama kita Saudara kalau hari ini kita merasa Tidak ada orang yang memperhatikan Tidak ada orang yang care Tidak ada orang yang menghibur Menguatkan saudara Saudara ingat Tuhan senantiasa ada Dekat bersama dengan saudara Dia mengenal kita Dan dia memanggil kita Dengan nama kita Pernungan yang terakhir adalah You belong to him I belong to him Dan ketika kita belong to God Maka dia akan Memelihara hidup kita He will take care of me He will take care of me Itu sebabnya saudaraku Ketika kita menyadari hal ini You are mine Kita berkata demikian Berarti hidup saya belong to God Kalau hidup saya dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan Maka saudaraku Tuhan berjanji Dia akan take care of me Take care of my family Take care of my finance Take care of my ministry Take care of my future Everything that is in me Even though my struggle Even though my hope Even though my plan Itu saudaraku Banyak perkara saudaraku Yang saya masih gak paham Tetapi Tuhan berjanji He will take care of me Because I am his Bagaimana dengan kita Apakah kita tetap yakin Tetap percaya Tetap berharap kepada Tuhan Atau hari-hari ini Kita menjadi lemah Lesu Dan berjalan menurut Pemikiran Ego Ketakutan Dan kebingungan Tetapi biarkan Tuhan Menuntun hidup saya dan saudara Sebab Tuhan sudah menciptakan Membentuk Bahkan memiliki hidup kita Sepenuhnya Hidup kita milik Ketunyaannya Dan dipakai untuk rencana Stay strong And stay blessed